Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Kacamata Dakwa 5 Keajaiban Sedekah Yang Bisa Membuat Hidup Bahagia Sedekah bisa mendatangkan banyak rejeki bagi siapa saja Allah SWT memberikan banyak keajaiban sedekah Untuk umat muslim yang melakukannya Sedekah memiliki makna amal yang muncul dari hati Yang penuh dengan iman yang benar Niat yang sahih dan bertujuan untuk mengharap ridha Allah Hukum sedekah adalah sunnah Orang-orang yang berhak menerima sedekah adalah Delapan asnab atau golongan Sesuai dengan firman Allah SWT Sesungguhnya zakat-zakat itu Hanyalah untuk orang-orang fakir Orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat Para mu'alaf yang dibujuk hatinya Untuk memerdekakan budak Orang-orang yang berhutang Untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana Quran Surat At-Tawbah Ayat 60 Berikut keajaiban sedekah yang bisa Anda dapatkan jika rajin melakukannya Pertama, hidup semakin berkah Sedekah bisa dilakukan dalam berbagai cara Sedekah juga jadi salah satu cara untuk bersyukur kepada Allah SWT Salah satu hadis tentang sedekah Setiap persendian manusia wajib disedekahi Setiap hari yang padanya matahari terbit Beliau bersabda Mendamaikan antara dua orang atau yang berselisih adalah sedekah Membantu seseorang dalam masalah kendaraannya Lalu menaikannya ke atas kendaraannya Atau mengangkat barang bawaannya ke atas kendaraannya adalah sedekah Beliau bersabda Mengucapkan kalimat yang baik adalah sedekah Setiap langkah yang dia berjalan menuju masjid untuk sholat adalah sedekah Dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim Kedua, bisa menolak bala Bila Anda sakit, bersedekahlah Ini merupakan salah satu keajaiban sedekah anak yatim Bila sudah bersedekah dan belum juga sembuh Maka perbanyaklah lagi sedekah Allah sedang mendengarkan doa orang-orang yang pernah Anda beri sedekah Keajaiban sedekah dan istighfar Tidak hanya dapat membuat Anda sembuh dari penyakit Sedekah juga bisa mencegah penyakit Bila ada orang bermaksud jahat atau penyakit menyerang Sedekah akan menangkal bala Dalam sebuah hadis, Nabi S.A.W. berpesan Dari Abu Hurairul Radul Hu'anhu Ia berkata Ada seseorang yang datang kepada Nabi S.A.W. dan bertanya Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat Suka harta Takut miskin dan masih berkeinginan kaya Dan janganlah kamu menunda-nunda Sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan Maka kamu baru berkata Untuk pulan sekian dan untuk fulan sekian Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan atau ahli warisnya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Ketiga, dimudahkan mencari rezeki halal Sedekah akan membuat Anda selalu ingat Bahwa Anda bekerja di bawah pengawasan Allah S.A.W.T Inilah sebabnya sedekah akan membuat Anda berusaha Mengumpulkan rezeki dengan cara yang halal Rezeki halal yang dimakan seseorang Akan membuat orang tersebut mudah Mensyukuri anugerah yang diberikan Allah Seperti dalam firman Allah S.A.W.T berikut ini Maka makanlah yang halal lagi baik Dan rezeki yang telah diberikan Allah kepada kalian Dan syukurilah nikmat Allah Jika kalian hanya kepadanya saja beribadah Quran Surat An-Nahl ayat 114 Keempat, harta yang disedekahkan akan kekal di sisi Allah Harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Akan membantu kita kelak di akhirat Allah nantinya akan menyimpan harta yang umatnya sedekahkan Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim Rasulullah bersabda Barang siapa yang bersedekah senilai dengan satu butir kurma Dari hasil usaha yang halal Dan Allah tidak menerima kecuali yang halal Maka Allah menerimanya dengan tangan kanannya Kemudian Allah S.A.W.T kembang biakan sedekah itu Untuk orang yang bersedekah Seperti salah satu di antara kalian mengembang biakan anak kudanya Sehingga semakin banyak sampai seperti gunung Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Ada pula keajaiban sedekah subuh yang pahalanya ratusan ribu kali lipat Yakni sedekah kepada orang tua hingga sedekah kepada ulama atau fukaha Kelima Berlipat ganda pahala Perbanyaklah bersedekah sebagai amalan hari Jumat Sedekah bisa berupa uang, makanan, atau lainnya Jangan takut uang menjadi habis jika bersedekah Karena keajaiban sedekah di hari Jumat adalah Allah akan melipat gandakan pahala sedekah Bahkan Allah akan menambah rezeki jika kita bersedekah Nabi bersabda Dan di hari Jumat pahala bersedekah dilipat gandakan Imam Al-Syafi'i Al-Um Demikianlah 5 keajaiban sedekah yang bisa membuat hidup bahagia Walu'alam bisawab Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton